selamat menikmati apa yang perlu kita buat adalah kita pilih sediakan bahan-bahan dia dululah dan bila sudah lengkap dan bila sudah semua tersedia kita boleh memasak dan ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan oke yang tidak ada di sini adalah bunyit dan santan oke karena saya tidak ada bunyit hidup jadi saya gunakan bunyit hidup saja oke untuk cara-cara masak bagaimana? kamu kena tengok video ini sampai habis oke oke dalam resep ini saya masak dengan cara saya saya sediakan sedikit minyak untuk menumis dalam tumbuk agar bau wangi dia dan kita tumis sekali dengan bilis tapi jangan garing kemudian baru kita akan letakkan air selamat menikmati oke selepas kita letak air kita tunggu dia mendidih bila sudah mendidih baru kita masukkan lauk selamat menikmati kemudian kita biarkan dia 2-3 minit baru kita letakkan santan dan santan ini saya gunakan satu paket ini dan kita letak ikut kesukaan kita kita letakkan sedikit demi sedikit kalau suka yang berlemang oke boleh tambah lagi tapi kalau tidak suka kita boleh kurangkan selamat menikmati 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 oke resipi labu kuning masak lemak campur sayur manis sudah siap sangat simple oke selamat menikmati 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 selamat menikmati